Pemirsa Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan akan ada dana tunggu hunian bagi masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Lewo Tobi laki-laki di Flores Nusa Tenggara Timur. Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 500 ribu per kartu keluarga yang diberikan secara berkala setiap bulan untuk kurun 6 bulan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto menyatakan pihaknya akan memberi dana tunggu hunian bagi korban erupsi Gunung Lewo Tobi laki-laki yang rumahnya mengalami rusak berat. Dalam konferensi pers di kantor BNPB Jakarta, Suharyanto menjelaskan pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 500 ribu rupiah per kartu keluarga yang diberikan berkala setiap bulan untuk kurun 6 bulan. Dari hasil pendataan sementara, ada sekitar 2.700 unit rumah yang perlu dibangun untuk keluarga korban bencana yang akan direlokasi. Berdasarkan pengalaman membangun rumah bencana di Semeru, ada 1.951 rumah yang dibangun oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan selesai dalam waktu kurang dari setahun. Suharyanto memastikan kebutuhan 11.553 pengungsi korban erupsi Gunung Lewo Tobi laki-laki tercukupi yang saat ini tersebar di delapan titik pengungsian. Hingga saat ini terdapat delapan titik pengungsian untuk keluarga terdampak erupsi Gunung Lewo Tobi laki-laki. Enam titik di Kabupaten Flores Timur dan dua titik di Kabupaten Sika. Untuk dua titik di Kabupaten Sika secara lambat laun nanti akan dipindahkan ke Flores Timur karena terdampak abu. Dana tungguh nian kita berikan bagi masyarakat yang rusak berat, mereka kan gak mungkin tinggal di pengungsian. Mereka misalnya menumpang di rumah saudaranya, mengontrak, itu dapat dana tungguhan, dana tungguh nian 500 ribu per kakak kali 6 bulan. Kenapa 6 bulan asumsinya Pak Menteri Perumahan Rakyat kalau 6 bulan sudah jadi semua itu. Jadi relokasi untuk sementara kami sampaikan ke Pak Menteri ada 2.700. 2.700 unit rumah.